Sidang putusan kasus dugaan korupsi TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Rudy Teja, mantan pegawai dinas PUPR Provinsi Jambi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Rudy Teja difonis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Sidang putusan kasus dugaan korupsi TPA Parit Culum Tanjung Tim atas terdakwa Rudy Teja, mantan pegawai dinas PUPR Provinsi Jambi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Rudy Teja terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan kurungan penjara serta denda 50 juta rupiah subsidir 1 bulan penjara. Hari ini telah dibacakan putusan berkara Raden Rudy Teja itu beliau telah berbuka pada Raden Rudy Teja kemudian menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan. dia subsidir 50 juta, apabila tidak dibayar dapat dilakukan dengan kurungan 1 bulan. Sebelumnya, terdakwa Rudy tidak terbukti melakukan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rudy dengan dakwaan subsidir pasal 3, junto pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun dan denda 50 juta rupiah, subsidir 3 bulan serta Rudy diwajibkan mengganti uang sebesar 388 juta rupiah. Iqbal, Jek TV, melaporkan.